musik rebound gitu, swing armnya ini juga udah pakai Aprilia ini pokoknya sebenernya dibilang caranya bener banget nggak tapi intinya ya seperti itu lah ya Moksi musik 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 mengapa Terus color spek, gue mau belasin dulu nih Oke, dari si mulai mesin deh Mesin pertama nih, Samco, udah dipasangin Dan radiatornya ini pake gesek Terus carburatornya pake ukuran 38 Terus mesin udah full built lah Pokoknya itu rahasia gitu Rahasia, gaya banget tuh Terus kenopot nanti di Pokoknya beda lah kenopotnya nanti kita bocorin Oke, terus untuk kaki-kaki Pertama, ini shock depan udah kita rebound ulang Dan udah kita adjust lebih pendek Terus pilotnya ini pake daichi Dan bandnya pake sleek ya Bandnya ini pake sleek Jadi gak ada tapak-tapak kayak Jadi Moto3 style itu dapet banget Terus ini tinggal nunggu di sama rem doang Terus shocknya juga udah diganti Custom rebound gitu Swing armnya ini juga udah pake Aprilia Terus underbondnya ini pake Yosimura Jadi bener-bener Barangnya kita mau bikin-bikin Ala-ala Dua tak old gitu Moto3 jadi period correct Pokoknya kita bikin period correct gitu guys Oke, terus yang buat nane Bodi-bodinya kemana? Oh iya Sebelum bodi-bodi Ada yang belum disebut nih Untuk stang ini udah pake equity Jadi dibikinnya underbelly Jadi ini udah pendek banget Setelah gak bisa bikin Nungging banget gitu guys So Untuk bodinya gimana? Langsung aja kita cek Gue tadi udah foksi-foksi bodinya Sub indo by broth3rmax Sudah digosokin Jadi tinggal dipoksi Habis dipoksi itu Nanti digosok lagi Gosok lagi Terus di Baru dicet gitu Sekalian pilih-pilih Kita lihat permukaan gitu guys Jadi ini ruangannya Kita spray boot ada dua Yang depan itu oven Yang ini spray boot Jadi ini khusus buat Moksi Jadi kita Moksi aja udah ada tempat khusus gitu guys Dan ini udah langsung mau proses foksi ini Jadi ini penting banget Buat tutupin permukaan yang gak rata Segala macem Ini kan udah ada di dumpul-dumpul Jadi ini biar rata banget Ditutup terakhir sama foksi Kayak gini guys Mau cobain sih? Jadi kalau Moksi tuh Sama aja kayak kecet Tapi bedanya ini spray gun ya Gak pake yang buat cet Kalau yang pake buat cet tuh Yang mahal-mahal kan Satajet segala macem Kalau ini buat kayak gini Karena Moksi tuh Sifatnya keras ya Jadi kalau pake yang bagus Juga sayang banget Dan kita butuh Dia tebel gitu Nutupin permukaan Jadi biar bisa digosok Tidak langsung botak Jadi langsung aja Tinggal disemprot gini Sifis-sifis dulu aja Jadi sistemnya lu Yang gerak Jangan gini Kalau gini nanti Si permukaannya tebelnya gak rata Jadi kita geraknya tuh Harus setangan Jadi gini Tuh Gue juga gerak sih Gak biasa gue Pokoknya gitu deh katanya Gue juga gak ngerti-ngerti banget sih Terus kelemahannya Kalau pake yang gini Kalau kita miring tuh Dia agak tumpah Jadi gue harus lurus Kayak gini Pegel juga ya Pegel juga ya Ini gue tiba-tiba dicolong suruh video, gue baru dateng padahal Jadi gitu, ini tinggal seprot-seprot aja gitu ya Set, 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 set Ini pokoknya sebenernya dibilang caranya bener banget, enggak Cuma intinya ya seperti itulah ya, Moksi Ini gue mau coba pakai tangan kiri Ternyata nggak pakai tangan kanan ya Jadi, nyemprot pake spray gun itu gimana? Lu pakai tangan lu buat kocok, ngocok, ngocok Gitu, buat lu ngocok pakai tangan apa lu, ya pakai itu juga Moksi-nya ya Spray gunnya, maksudnya ngocok, ngocok kanan, ngocok Indomie gitu kan, tangan kanan, tangan kanan Jadi ngikutin tangan aktif ya, jangan tangan lawan gitu Ini gue mau challenge diri gue, cobain pakai tangan kiri Boy, gerak-gerak dong Ski Fungsi-fungsinya dirasin aja Anu deh tadi Udah Udah Iya, kan lu yang nyuruh tadi dirasin Kalau nggak, ini aja Tepang-tepang, ini warna botol ini Warna botol ini, warna botol ini apa? Oke, ini Kayaknya gue mau sampai panel ini aja Kelarin panel ini, abis itu Sisanya Biar masternya aja deh Gue agak kuat Udah lama nggak kerja beginian Dulu terakhir gue, buat beli sipik kan Sampingan gitu Enggak juga sih gila Gue sok-sok susah gitu Jadi, ini udah dipoksi Yang tadi gue bilang, udah selesai dipoksi nih Kan dibosok lagi nih Gak biasa lah Gak biasa lah Gue rada susah ya gerak sambil ngomong Sambil kerja gitu ya Kok gue nggak multitasking ya Jadi Ini udah dipoksi Kalian tebak deh Kira-kira ini motornya warna apa ya Karena Warnanya sih sebenernya Cukup unik gitu menurut gue Gak biasa lah Nah Jadi kalian tebak aja warnanya apa ya Pasti kita ini mau cat luar dalam Sudah sempurna So Langsung ke next part aja kali ya Pasti ini Foxy udah beres gitu Tinggal ke Nanti tahap gosok Tahap gosok Abis itu Ditumpul tipis-tipis lagi Buat nuntupin permukaannya Nggak ketutup Foxy Gosok lagi Baru naik Base coat Coat Clear coat gitu So See you in the next step Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!